Halo seluruh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Saya akan eksportasi setelah beberapa bulan kita di lockdown akibat pandemi corona ini tapi jangan lupa kita pakai masker, oke? mematuhi protokol kesehatan, saksikan terus saya di channel ini untuk kali ini persiapan perjalanan dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan buat para pemudi yang suka lewat jalur ini juga tidak asing lagi, bukan? sayang lebaran di tahun ini kita harus berada di rumah karena pandemi yang sedang melanda di Indonesia karena kita mau eksportasi kita ambil jalur kiri sedangkan jalur kanan itu untuk ke Garut setelah satu jam lebih perjalanan rasanya aku sudah mulai kelanjangan akhirnya kita memutuskan untuk mencari tempat istirahat dan berhenti di salah satu tempat favorit dan dapat juga para pemudi halo halau soyur yang kita akan dihatkan dulu menjelak notifkan are notifkan kalam kalam uji amas aja waruh ini menjual eneka gorengan kopi mie dan lainnya yuk kita lanjut perjalanan lanjut selesai istirahat dan sarapan kita melanjutkan perjalanan ke salah satu tempat wisata yaitu Gunung Galunggung lagi-lagi kita disuruhkan dengan hamparan sawah yang membentang di sepanjang jalan yang kami lewati akhirnya kami tiba di tempat wisata Gunung Galunggung namun bukanlah rasa senang yang kami terima malah rasa kecewa yang kami dapatkan nyatanya Gunung Galunggung ini sedang tutup dikarenakan lagi mempersiapkan tatanan baru setelah diperlakukannya new normal yang ditetapkan pemerintah hasil kami kumputan arah dan menuju spot kedua nah tujuan ke tempat kedua ini kami menuju jauh pun diserta Curug Ciparai yang berada di desa Parentas Tasimalaya waktu yang kami terpung dari Gunung Galunggung sekitar 40 menit dikarenakan maps serta medan yang kami lewati tidak sesuai harapan akhirnya kami tiba di spot kedua tiket yang harus kami bayar di tempat ini per orangnya di tarif 7000 rupiah dan parking motor sebesar 5000 dengan rasa tidak sabar kami pun turun menuju titik jatuhnya air yang sangat keras di sekarang kita sudah sampai Curug Ciparai Tasimalaya melatih jalur yang ekstrim dengan waktu dari kotak tasik kita disini tuh selama 2 jam menuju begini kita lihat durung durung kita masuk tempat menuruni jalur ini pun harus berhati-hati ya guys dikarenakan tanah yang licin dan tempat luar selamat menikmati sampai lah kami di titik Curug ini air yang begitu deras serta angin yang berhembus kencang menambah kesenggaran yang ada di sekitar Curug ini selamat menikmati 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 selamat menikmati